Terima kasih Terima kasih Mas, bisa dijelaskan untuk saat ini kan sampaian kedua ini sudah terlolos ya, untuk calon perangkat desa. Itu awal mulanya seperti apa sih, Mas? Persiapannya gitu. Amal mulanya ya, yang pertama saya, kita untuk bisa masuk ke lolos perangkat desa ini, saya pertama ikut bimbel, bimbingan belajar itu. Memang harus seperti itu, karena kalau kita bicara belajar sendiri, itu pasti akan kesulitan, karena kesulitannya itu di bahan-bahan materinya. Kalau di bimbel kan kita dibantu, dibantu sama si bimbel itu untuk mengumpulkan materi-materi, terutama yang terkait tentang desa, tentang desa. Banyak itu di UU nomor 6 tahun 2014 itu tentang desa itu. Nah, di materi-materi itu kan lengkap gitu, membahas tentang desa. Berdua berarti ikut bimbel semua ya, Mas? Tidak, cuma saya. Saya ikut bimbel, terus istri saya kasih informasi, istri saya tak bantu, saya belajar bareng. Oh ya, untuk tertarik dengan mencalonkan diri sebagai perangkat desa itu apa sih, Mas? Kalau untuk ketertarikan sendiri sih, karena memang pertama kita senang bantu di pemerintahan gitu loh. Sebelum ini kan saya punya kerjaan di BPS, senang bantu kegiatan-kegiatan BPS, kegiatan sosialnya gitu loh. Apalagi ketika kemarin pendataan di BPS itu, saya terjun langsung ke lapangan, ke warga gitu loh. Nah, ternyata kalau kardusnya kosong, ya kasihan warganya gitu loh. Oh, kebetulan di ngembal kerja itu kosong. Saya ikut masuk ke situ, mengesut penyaringan calon perangkat desa, kebetulan lolos, insya Allah saya anggit. Saya tanggung jawab lah. Saya tanggung jawab sama amanah ini yang diberikan gitu. diberikan sama Pak Hades dan masyarakat gitu loh. Kita janji bareng-bareng untuk amanah di situ. Jangan sampai kita menyelengkan gitu loh. Misalkan karena ini kan prosesnya juga terbuka, terus transparan, dan yang dipilih itu juga orang-orang sih yang benar-benar kompatibel dengan pekerjaan itu gitu loh. Saya harapannya gitu. Bisa amanah, bisa jalan ke perintah dari atasan, sama dari masyarakat, untuk mencapai sejahteraan bersama. Nah, kalau untuk formasinya, sampai berdua ini apa saja mas? Untuk saya, kardus botol hidul, di desa Nambal Kejok. Untuk istri, saya kardus ngetok. Oh kardus ngetok. Berarti, dua-duanya kardus ini ya? Iya kardus. Tapi beda dusung. Beda milayahnya. Pas tes ya mas ya. Itu ada berapa pesaing sih mas? Kalau ngetokan, dan banyak. Untuk saya sendiri, itu ada 11 orang. Jadi, saya ikut hitungan itu 11 orang. Kalau dari istri. Saya 7, termasuk saya. Awalnya berarti 6. Oh iya. Saya nanya 6. Tapi untuk saat ini, hasilnya memang dipastikan, sampai berdua ini lolos ya mas? Iya. Kalau sementara. Dari nilai tertinggi. Dari nilai tertinggi, kami lolos. Tapi karena ini kan ada masa sanggah. 14 hari. Kita tunggu dulu sebelum penetapan. Saya belum bisa bilang ini lolos, belum bisa. Oh iya kan. Tapi kalau terpilih, iya. Iya terpilih. Tapi lolosnya, nanti menunggu penetapan. Karena ini kan masih ada masa sanggah. Oh gitu. Oke oke. Mas, untuk kekosongan formasi kardus ya? Oke. Tepatnya di... Nah itu, selama berapa tahun sih kekosongan itu mas? Untuk kalau di ngetuk sendiri. Sepertinya kemarin kan kardusnya meninggal dunia. Sebelumnya itu kardusnya asmane Pak Nasruddin. Itu meninggal dunia. Untuk kardus Botogidun itu udah purna. Maka ada kekosongan itu. Kalau untuk careknya sendiri. Sekdes itu, belianya Pak Carek itu kalau nggak salah ditarik sama dinas. Karena ada aturan baru. Oh iya iya. Ada empat. Empat formasi. Yang dibutuhkan ya? Yang pertama itu sedes sampai cari. Yang kedua kasih pemerintahan. Ketiga itu kardus ngetuk. Yang keempat itu kardus botogidun. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya di YouTube.